Perkenalkan nama saya Vanessa Pohmi dari Dekafir Stradita University Angkatan 2020 yang akan membawakan acara pada hari ini. Yang terhormat Insinyur Aida Halins, Selaku Ketua Yayasan Universitas Stradita. Terima kasih Vanessa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Profesor Christopher Scott dan Mr. Luis Lopez dari Ecuador sebagai inisiator Philip Akut Dokumenter Milton Glaser. Yang terhormat ada sumber Bapak Gaurina Sutyon, Bapak Ignatius Hermawan Panjil, Prof. Ekot Indrajir, Rektor Pradita University, Bapak Ibu Udangan, dan para mahasiswa desain komunikasi visual dari seluruh Indonesia. Bersyukur hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan dapat bersama-sama berkumpul secara online dalam acara webinar Expert Talk, I Love Milton Glaser L. Documental. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ecuador Poster Bienal atas kesempatan kerjasamanya. Acara webinar ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh Pradita University bekerjasama dengan Ecuador Poster Bienal dengan tujuan untuk memberikan penghormatan, mengingat dan mengenalkan Milton Glaser sebagai tokoh desainer dunia legendaris kepada para generasi muda, khususnya mahasiswa Indonesia, atas jasa Milton Glaser pada keilmuan desain grafis yang mana keilmuannya mempengaruhi pemikiran desainer grafis di dunia. Selain itu, memberi pengetahuan kepada generasi muda, khususnya mahasiswa desain di kafe di Indonesia terhadap pemikiran dari Milton Glaser yang nanti akan di dapat dari film dokumenter dan para narasumber seperti Bapak Hermawan Tanjil dan Bapak Gaurina Subion. Bapak-Ibu sekalian, diharapkan nantinya mahasiswa desain komunikasi visual di Indonesia yang mengikuti seminar ini mempunyai semangat terus dalam mengembangkan keilmuan desain komunikasi visual dan mau terus belajar, mempelajari pemikiran tokoh besar desainer grafis dunia yang bermanfaat untuk memajukan desain grafis di Indonesia. Dan untuk keberlanjutan di Milton Glaser L Documental ini, rencananya akan dilanjutkan dengan pameran poster di Sumarekon Mall Serpong hasil dari masa yang telah menonton, mendengar, dan memahami Milton Glaser. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat mengikuti webinar ini dan semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sambutan kedua akan diberikan oleh Prof. Ricardo Seko Indrajit, Lektor Universitas Pradita. Terima kasih, Vanessa. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Selamat pagi ke semua orang. Selamat datang ke Pradita Universitas. Terima kasih, saya ingin mengucapkan Prof. Christopher Scott dari Prof. Graphic Design di Universitas UT dan president dan founder di Ecuador Poster Bienal. Selamat datang ke Indonesia, Prof. Dan juga ke Louis Lopez, director dan editor di I Love Milton Glaser L Documental. Saya tidak tahu bagaimana mengucapkan Spanian, tapi saya belajar, Bienvenida Pradita Universitas. Apakah itu benar-benar? Terima kasih Google Translate. Saya hanya belajar pagi ini, sebenarnya. Selamat datang ke Indonesia. Selamat datang ke Jakarta. Selamat datang ke Universitas Pradita Universitas kita. A new kid on a block in Indonesia. Tapi kami sangat-sangat berharga untuk mempunyai dua penduduk berbicara di luar Indonesia. Dan kami juga ingin menghubungi Bapak Gauri Nasution, desainer grafik super senior dari Indonesia, mereka menyebutnya. Dan juga Pak Hermawan Tanzil, desainer-desainer kami. Salam kenal Pak Gauri Nasution, salam kenal Pak Hermawan Tanzil. Terima kasih banyak atas kesempatannya untuk bisa berbagi dengan seluruh mahasiswa di Indonesia yang pada hari ini menghadiri acara Pradita University. Jadi, apa yang saya tahu tentang Milton Glaser? Tentu saja, saya tidak pernah bertemu dia, tapi saya bisa бы learning dari orang yang tahu dia, yang berkumpul dia. Dan apa yang saya katakan tentang expresa Math Jadis, dari pertama, avtaka, dia adalah yang sangat berkumpul jenama. Dia adalah yang sangat menarik, tapi saya belajar dari dia, regardless dari suju ekspertis, saya tidak tahu bahwa dia adalah yang sangat humble. Dia adalah yang sangat berkumpul jenama. Dia adalah yang sangat berkumpul jenama. Ya? And he likes to gather with the students And he admired the learning process He likes students who are working hard Working smart Very persistent And passion to what they do So actually those are the characters That we want to have All of the Pradita students right now To have Professor Scott Mr. Lewis It's easy to find a very smart person But it's very difficult right now To find a person who are very persistent Very passion to what they do And especially good listeners So that this expert talk I hope it just not bring the knowledge and the experience But also the value of life The value of that That I understand and I believe That will create a new environment Of the better place of the world And also As the new university New campus We also want to welcome other students Other practitioners From other universities and colleges Thank you so much for stopping by here And here's the expert talk By the four distinguished gentlemen So I also want to thank my colleague Pak Irwan Harnoko To make this dream come true For me this is a dream Because I really want to learn a lot From four of you In this lovely Saturday So once again Welcome to our campus Thank you so much for your time And I hope today discussion Will be very fruitful for everybody And have a great discussion And God bless you Thank you And now Let us welcome Professor Christopher Scott Hello everyone Thank you very much For the very kind introduction Firstly I would like to thank Pradita University It's beautiful The campus looks amazing So congratulations to Director Dr. Eko Idradit And for the beautiful words And the beautiful welcome It's an honor for me And Louise And the Ecuador Poster Biennale To be here with you today Also thank you To the visual communication design career At the Pradita University A special mention To the worldwide graphic designers And this is all possible To one very special person And that is Professor Irwan Honoko A big thank you And a big applause For Irwan For making this happen Also I would like to thank Somarkon Mall Serpong For their support And Irwan I'm sure Will have some news About the great exhibition That we're going to have In the mall In the coming weeks And special mention Also To Milton Glaser Studio Who are always Part of the process With us And thank you A big special Thank you To the wife Of Milton Glaser Sherry Glaser For always being By our side So Indonesia Is a very special country For myself And also For the Ecuador Poster Biennale And we are very proud And happy That in the international Screenings For the Ecuador Post-Avon Milton Glaser documentary The first country Is Indonesia And that is all Obviously Thank you to Irwan For all his effort And commitment For making this possible In the coming months And coming weeks We will have other International screenings In countries Such as Mexico Poland Denmark China And other countries Also But I think Indonesia And Pradita University Is the best way To start So We all Began this journey Maybe 12 13 years ago When I was In constant Contact By Milton By email Me and him Never met In person We never met We never Had a talk Together We always Used to talk By email And he was You could tell By email That he was A very kind Person A very thoughtful Person And also The best Graphic designer To ever live In this planet We kept Talking Through email For many Years And Sadly Whenever We were Planning To work With Milton Glazer To have An exhibition Of his Posters Here in Quito Ecuador As part Of the Ecuador Poster Bienal In 2020 Sadly He passed Away On the 26th Of June 2020 And I sat Beside My wonderful Team With Obviously Luis Lopez As our Director Of Communication Felipe Travis And Also Viviana And we Sat And we Think We need To do Something To honor This great Man To honor Milton Glazer And when We sat Down Luis Came up With This great Idea Let's Make a Documentary For him Let's Make something Special For Milton Glazer So through This vision Of Luis We made It happen One year Or maybe Even more 13-14 Months Of work Through Many Zoom Meetings Conversations By phone We made A special Documentary That you Are all Going to See now And That is 26 Minutes I think That's Pretty Crazy Right One year Of work For 26 Minutes But it Is 26 Minutes That is Truly Special The Objective Of this Documentary Is that Students And the Young Generation And the Future Of graphic Design For the World And the Future Students Of Indonesia Can learn From the Greatest Graphic Designer To ever Live On this Planet Milton Glaser Is Recognized By the Work That you All have See On your Background Of the Bob Dylan I Love New York Olympic Work For the Olympics And other Famous work For Van Goff And many Others So we Hope That all The Students And the Future Students Of Indonesia Can learn From Milton Glaser This is Not Possible Without The Wonderful Team Of the Ecuador Poster Bienal A special Mention To Felipe Viviana Duval Oscar Monserrate And Finally Obviously Luis Lopez For making This All Possible And also We have Also Many Assistants That work Day by Day To make The Ecuador Post Bienal Something Truly Special For Ecuador And the World Finally I want To invite Everyone To participate In the Ecuador Post Bienal 2022 Which Launches In Next Week So Next Week Which is On the 2nd Of August We have We have Official Launch Of Ecuador Post Bienal 2022 Which is Our Fourth Edition Which is Actually Crazy For me To say And we Hope For you All to Participate And we Hope To send Your Wonderful Posters From all Around the Beautiful Country Of Indonesia Thank you Very much To everyone Thank you Again To Ornon Honoko And also To the Pradita University For making This Beautiful Exhibition And beautiful Possibility Of Showing This Documentary To the Amazing And Beautiful Country Of Indonesia Thank you Very much Now let us Welcome Luis Lopez Thank you Vanessa For the Introduction Thank you To Pradita University For For making This Very special Event To Director And Professor Echo Indragy Muchas Gracias That means Thank you In Spanish And I also Learned A bit Of Indonesian So Trima Kasi Thank you To Irwan Harnoko For making This event And all Of his Collaboration Through the Process Of the Organization Of this Special Day One Of the Greatest Lessons Of Milton Glazer Was Working Together Regardless Of Language Or Distance We Honor This Today Dearly Designers From Around The World Come Together In This Documentary To Celebrate His Legacy I Think That As Designers We Have All Been Inspired By In Some Way By Milton Glazer But Today I Want Us To Be Inspired By Something That Goes Beyond His Work And That Is His Human Quality Directing This Documentary Has Allowed Me To Get To Know Milton Glazer On A Deeper Level He Was And Always Will Be One Of The Great Masters Of Design But That Is Only The Surface Milton You Were A Great Human Being That Even At Further Passing You Continue To Teach Us Valuable Lessons That Put Our Feet On The Ground The Words Of Those Who Had The Opportunity To Meet You Demonstrate This I Hope That By Watching This Documentary Everyone Can Get To Know And Be Inspired By Milton The Designer The Teacher And The Human Before We Show The Documentary I Would Also Like To Thank The Team Of The Acuerdo Posterior And Felipe Traves Viviana Urbina Duval Mosquera And A Very Special Thanks To The Screen Writer Of This Documentary And One Of The Persons That Made This A Reality Montserrat Freire And To Finish Thank You Milton For Allowing Me To Meet You Through This Documentary I Hope You All Get To Meet Him And Enjoy It Thank You Thank Christopher Scott And Louis Lopez On Behalf Of The University Please Allow Me To Appreciate You For You Nice Mhm Thank You Thank you very much for both of you, for your kindly collaboration, stay safe and healthy. May God bless you. Tribute to Milton Glaser. Thank you. Thank you, Vanessa. Sekarang ini telah hadir bersama kami Bapak Gaurina Sution. Selanjutnya, ada Bapak Ignatius Hermawan Tanjil untuk mengetahui pandangan, cerita, serta pengalaman mereka terkait Milton Glaser. Dalam acara Milton Glaser L-Dokumental ini, sesi selanjutnya saya alihkan kepada Bapak Irwan Harnoko, selaku moderator. Ya, nama saya Irwan Harnoko. Ya, sekarang kita akan bergabung dengan Pak Gaurina Sution. Selamat pagi, Pak Gauri. Selamat pagi, Pak Hermawan Tanjil. Sudah lama ya, nggak ketemu Pak Gauri. Selamat pagi, Pak Gauri. Selamat pagi. Ya, mungkin ada beberapa di sini karena mayoritas banyak mahasiswa, ya banyak yang nggak kenal sama. Pak Gauri sama Pak Hermawan, mungkin Pak Hermawan lebih banyak yang kenal ya, soalnya umurnya lebih muda dari Pak Gauri. Oke, intinya gini, apa saya mau sedikit, saya share sedikit mengenai Pak Gauri dan Pak Hermawan itu. Waktu saya kuliah tahun 90-an, itu kalau saya sebutnya Mas Yoki Sawaanayong, dosen saya itu selalu menyebut dua nama ini ya, Pak Gauri atau nggak Pak Hermawan. Jadi, buat saya dari dulu itu Pak Gauri sama Pak Hermawan itu sudah jadi superstar buat saya. Jadi, itu dulu sudah kebayang kan. Jadi, pas saya umur segitu dan sekarang-sekarang saya harus buka kartu, saya umur saya umur 50. Jadi, ini sudah sangat legend buat saya, ini sangat legend sekali ya, dua tokoh ini. Mungkin saya nggak mau panjang lebar ya, langsung aja Pak Gauri, gimana Pak Gauri? Ini Pak Gauri dulu ya, baru nanti Pak Hermawan ya. Bapak Gauri, gimana Pak Gauri, apa pengalamannya sama dengan Milton Glaser itu? Silahkan Pak Gauri. Oh ya, baik. Terima kasih. Ini saya masuk yang beruntung barangkali ya, ketemu langsung sama Milton Glaser. Nah, memang pada saat saya ketemu Milton Glaser yang saya tanyakan bukan masalah kreatif, teknis. Saya tanyakan, kalau saya referensinya pekerjaannya dia, dia referensinya apa? Jadi, emang dibalik hasil dari karya dia. Itu yang saya tanyakan. Nah, yang menarik buat saya adalah, dia bilang gini, sejak kecil kita diajarkan meniru. Kita bisa bicara karena meniru. Kita bisa berjalan karena meniru. Kita bisa melakukan segala sesuatu karena meniru. Tapi sebagai desainer, kita tidak boleh jadi pelagiator, penjiplak. Itu terkesan sekali buat saya gitu. Walaupun kita diajarkan meniru, tapi kita tidak boleh untuk itu sebagai desainer. Itu menarik buat saya. Terus ada satu hal yang dia inikan adalah, gagasan itu berdasarkan referensi yang ada. Mencari referensi. Antara lainnya, referensinya itu ada informasinya, yang seperti saya juga sebut, bahwa dia menambil dari seni murni gitu ya. Nah, ada satu yang menarik waktu saya kursi itu. Jadi, kita di hari pertama harus menulis apa yang kita makan hari itu. Selama empat hari. Setiap hari, pagi, breakfast, lunch, dinner. Itu kita tulis. Nah, terus tidak boleh dikasih nama. Semua ini dibagikan di kelas. Nah, terus dia bilang, ini sekarang dibagi acak. Ini sekarang saya ini, coba kertas yang kamu terima itu, itu adalah informasi. Coba gambarin orangnya. Jadi, kadang kita menerima informasi yang minim, tapi kita harus membuat sesuatu. Itu menarik buat saya. Dan di kelas itu tiga orang sama orangnya. Itu luar biasa. Rambutnya panjang, orangnya begini, kurus, gitu. Tiga orang di kelas itu luar biasa. Nah, itu kira-kira pelatihan untuk membuat sesuatu dengan informasi yang sangat minim. Itu kira-kira yang berkesan di saya. Dengan Merton Glaser ini. Dan itu yang sampai sekarang saya tetap ingat. Itu untuk melakukan hal-hal seperti itu. Gitu kira-kira, Pak Euron. Gak tahu, Pak Gauri masih ingat gak ya? Waktu kita pernah ngobrol mungkin tujuh tahun yang lalu. Atau berapa ya? Waktu lagi saya interview Pak Gauri itu. Pak Gauri ngomongin soal penggaris dan penghapus itu. Waktu lagi ingat gak? Katanya pas... Gak tahu, masih ingat. Jadi, pas lagi gabar, kalau ada penggaris ya pakai penggaris. Kalau salah ya dihapus. Oh iya. Itu. Itu saya ingat sekali ya. Karena pada saat saya di LPKJ waktu itu ya. Itu saya dibilang diharus melatih tangan tanpa itu. Jadi, tanpa stip, penghapus, tanpa penggaris. Buat gambar dengan free hand. Nah, jadi waktu saya dengar dia ngomong seperti itu, itu berkesan banget buat saya. Kenapa enggak? Kalau emang perlu, pakai aja. Kenapa harus diinikan gitu ya? Dibatasi ininya gitu ya. Masalah teknis ini kan gitu. Itu saya berkesan sekali itu juga. Gitu. Waktu lagi belajar di sana, Pak? Waktu... Iya, waktu lagi belajar di USA itu ya? Iya. Gitu. Oke. Sekarang ke Pak Hermawan. Gimana Pak Hermawan? Pengalamannya. Iya. Pengalamannya. Terima kasih bisa ngobrol-ngobrol undangannya. Untuk semua yang hadir. Saya, yang paling saya ingat, itu ketika saya masih SMP, itu sekitar tahun 70-an. Kita lihat kalau yang namanya Pushpin Studio itu ternyata berdiri tahun 1954. Eh, 1954 betul. Jadi, sekitar tahun 70-an ketika saya SMP dan SMA, kebetulan kakak saya belajar desain grafis di ITB. Jadi, dia suka beli majalah yang namanya grafis. Majalah grafis. Majalah dari Swiss. Majalah grafis. Nah, itu pertama kali saya ingat Milton Graser. Poster yang saya selalu nempel di kepala saya adalah poster untuk mesin ketik. Nanti kalau ada waktu, saya bisa sharing sedikit gambarnya. Karena ini sangat historical. Karyanya itu begitu playful, begitu whimsical, begitu hidup. Sangat powerful banget. Buat saya itu sangat spesial banget. Apa saya bisa share screen sedikit? Mungkin Mas Irwan mereka bisa lihat. Iya, bantu. Panetia bisa. Terus, mungkin sebari ini kita ngobrol lagi ya. Terus, karyanya itu begitu kuat ya. Saya masih SMP ya. Pada prinsipnya, waktu saya masih SMP-SMA, saya sudah sangat tertarik dengan yang menamanya dunia kesenian. Bukan hanya seni grafis, tapi tentunya seni murni. Seni murni itu kita related sekali dengan apakah itu teater, apakah itu music, performing art, craft, apapun yang berhubungan dengan dunia kesenian. Saya suka. Seperti juga Milton Glaser. Seperti juga kebanyakan desain grafis. Saya percaya bahwa itu yang seperti tadi Mas Gori bicara, ngomong ya, bahwa yang paling penting adalah filosofi ya. Itu salah satunya. Karena itu prinsip ya. Kalau kita mau jadi desainer kuat, kita harus mempunyai prinsip yang kuat. Pemikiran. Punya karakteristik. Terus kedua, psikologis, tapi yang dia bilang ketiga adalah art. Kalau saya nomor satu art. Saya percaya bahwa art itu sangat penting dan kuat. Bisa saya share? Oke. Saya share sedikit ya. Ini ternyata tadi malam saya, ini malah baru keluar tadi malam, saya lihat-lihat karya-karya dia, saya coba mengingat apa yang ini. Nah, ini adalah poster seri yang dia bikin untuk brand mesin tic. Nah, ternyata saya pada waktu, nanti saya akan tunjukin ada karya saya waktu SMA. Yang nggak terlalu mirip sih, saya masih jauh tentu levelnya. Tapi ini saya mau tunjukin ada satu gambar. Ini sebuah karya saya, sebuah karya ilustrasi saya yang dipublish ketika saya masih bekerja. Bagaimana influence SMA itu ternyata ada dalam karya saya waktu SMA. Saya diberi kesempatan sama bos saya, dia panggil saya Ignatius ya, Ignatius Hermelantan. Dia panggil, Igi, kamu bisa nggak bikin? Kita ada proyek nih bikin karya ya. Ini untuk sebuah packaging coklat. Terus kamu bikin apa aja yang kamu suka. Jadi kalau kita lihat di sini, di sini ada, nanti saya tunjukin, ada nggak yang bisa melihat sebuah persamaan di poster ini dengan dengan posternya Milton Glaser? Mas Irwan, bisa lihat nggak? Iya, bisa, bisa. Apa? Kenapa? Apa yang bisa dilihat? Ada persamaan, ada sesuatu yang mungkin menginspirasi. Nah, kalau kita lihat dari dua poster, itu ada tangan nongol di belakang posternya. Terus yang di anjing dengan mesin tadi, ini hanya kaki, bagian kecil dari poster itu. kalau menurut saya itu suatu ide yang sangat whimsical, sangat playful. Nah, kalau kita lihat dari desain ilustrasi yang saya bikin di sini, ada tangan yang jahil yang klik-klik gitu ya. Di sini kita lihat. Nah, ini segala sesuatu ini ternyata saya telusuri kembali adalah bagian dari karya saya waktu inspirasinya adalah ini, ini. Sebuah karya yang saya bikin untuk sekolah saya dengan teman-teman sekolah, sebuah poster besar dibikin dengan tinta emas. yang ada puisi dari Rendra. Puisi Rendra. Ini karya inspirasinya ada pulukisan dari Modigliani, seorang seniman dari Itali. Dan juga ada Picasso. Di sini kita melihat saya suka akan yang namanya Circus, Serenader, ini Bos Osok Coklat. Ya, intinya ini adalah hasil packaging-nya. Kalau dia bikin ilustrasi sangat bagus, saya nggak bisa, saya hanya bikin hitam putih, ini tekniknya kayak cukil kayu. Tapi intinya itu sebuah story, packaging-nya tentang story, tentang memorabel event. Ini bisa buat Valentine, buat Christmas, warna yang dipilih juga hijau metalik dan progo metalik. Ini memenangkan sebuah desain award. Pada waktu itu dimasukkan majalah California Magazine. Mungkin saya balik lagi. Tapi ini yang saya salut dari Pak Herroan. Topers saja masih disimpan. Ya, saya selalu mengaksip. Ini kalau mau balik ke sini bagaimana ya tadi ya? Untuk tidak share. Oh, di stop share. oke. Gitu. Jadi, intinya itu seperti itu. Kedua, saya pernah bertemu langsung dengan Milton Glaser, tapi dia pada waktu itu berbicara sebagai seorang pembicara di sebuah desain seminar di, saya masih student tahun 1984. Kebetulan guru saya namanya Michael Vanderbilt itu menjadi moderator event. Jadi saya kesana karena salah satunya karena itu untuk melihat talk show dia. Satu hal yang saya sangat perhatikan pada waktu seminar yang luar biasa dari dia adalah dia sangat artikulit. Artikulit itu kalau kita bicara soal artinya dalam bahasa Indonesia sangat bagus berbahasanya. Kalau ngomong itu begitu passionate, begitu powerful, sehingga kita bisa akan masuk ke dalam apa yang ada dalam diri dia. Itu sangat luar biasa banget. Kita bisa merasakan bahwa dia adalah seorang yang sangat passionate. Dia adalah seorang yang sangat cinta profesi. Dan dia sudah pasti sangat intelligent. Jadi dia selalu menceritakan masa kecil dia sampai dia besar. Itu cara dia membuat sebuah presentasi. Saya sudah perhatikan, saya sudah lihat sekali dan pernah dua sekali lagi online. Selalu seperti itu. saya merasa bahwa dia itu punya karisma yang luar biasa. Kecintaan dia terhadap profesi, kecintaan dia terhadap hidup, bagaimana memberi sebuah value dengan desain. Itu sangat terasa. Karya-karya dia itu, kadang-kadang seperti kita lihat di interview, dia bilang karya saya banyak sekali yang rabis, yang jelek. tapi itulah yang namanya desain. Kita selalu mencoba dan mencoba. Kira-kira itu dari saya. Jadi saya melihat bahwa ternyata saya baru sadar, kok mirip karya saya yang masih SMA maupun yang saya waktu sekolah. Jadi desain itu seperti itu. Desain itu adalah sebuah proses seperti yang dia bilang. Proses. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini, apapun yang kita suka, apapun yang kita tertarik itu semuanya akan terus bergulir dan makin lama seakan semakin baik tentunya. Ini pertanyaan kedua ini mungkin bisa mewakili para mahasiswa rata-rata di sini. Ini kan sekarang kan udah jamannya motion, jamannya UI, UX gitu. Terus mungkin ada pertanyaan terus gue ngapain ya gue belajar orang yang dari orang sejadul filter glaser itu apa yang harus saya pelajari. Dia kan nggak move on banget gitu. Belajarnya kok harus belajar filter glaser untuk apa? Mungkin ada yang mau bantu jawab itu Pak 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 Gauri silahkan. Silahkan Pak Gauri dulu boleh. Ya. Saya kira sih untuk apa namanya kalau yang sedang mau berkarya gitu ya hasil dari satu karya itu mungkin lebih persis seperti dalam apa namanya video Milton Glaser tadi kerja keras ya itu bisa dicapai dengan kerja keras ya terus apa namanya pengetahuan dengan pengetahuan apalagi sekarang dengan apa teknologi yang sekarang harus ini ya dan skill keahlian ini yang saya kira diperlukan untuk menghasilkan satu karya yang bisa berhasil dikomunikasikan gitu itu saya kira yang yang apa perlu diperhatikan gitu Pak Hermawan gimana Pak Hermawan untuk generasi mineral ya ya relevansinya kita belajar Milton Glaser itu apa sih oh saya rasa untuk menjadi desainer ya kita harus percaya dulu bahwa desain itu mempunyai kekuatan desain sebuah sesuatu tool yang powerful kalau menurut saya dan semuanya itu adalah sebuah proses tidak instan gitu ya unsur apa yang paling penting saya rasa pertama saya sudah bilang passion kalau kita tidak ada passion untuk menjadi desainer kita tidak akan bisa gitu kedua adalah curiosity khususnya space di era sekarang dimana era digital informasi itu sudah terbuka zaman dulu saya waktu sekolah yang saya lihat yang majalah grafis saya tidak pernah kebetulan karena saya itu tapi kita tidak bisa melihat fashion show di London kita tidak bisa melihat karya-karya kontemporary di kelas dunia sekarang setiap saat kita bisa melihat itu semua jadi kita sebenarnya sudah punya satu tool yang luar biasa adalah informasi itu adalah sesuatu yang penting kalau zaman dulu informasi itu begitu mahal sekarang begitu murah kedua kita melihat bahwa yang namanya desain itu itu yang saya bilang itu bisa menambah hidup kita menjadi kaya bahwa jadi desainer itu sebenarnya harus dalam diri kita karena desain itu membuat desain itu hidup dalam diri kita dan desain itu mempunyai sebuah value yang luar biasa kalau segala sesuatu saya melihat cerita bahwa waktu dia bikin New York itu dia kasih free dia mengajarkan desain and personality karena sebenarnya kita diajarin bukan hanya membuat sesuatu yang indah tapi bagaimana juga memberikan value buat hidup kita itu yang paling penting kita harus lakukan apa dengan desain ini kita bisa berbuat apa dengan desain ini dengan era digital dimana semua kita punya power untuk mempromosikan diri kita dengan mudah gak usah media kita gak perlu media kita gak perlu TV kita gak perlu majalah zaman dulu kan kita semua perlu itu semua kita gak perlu setiap saat kita tinggal klik semua ada di tangan kita menjadi desainer itu grafis dari pengalaman saya itu ya itu ya itu percaya tentang bahwa what you believe in itu sangat penting ada kata-kata yang dia ngomong di video itu sangat bagus sekali dia bilang pada waktu mintan glaser tahun 80an dimana saya masih belajar waktu itu di California College of the Art dia mulai trending lagi gitu karena apa yang dia percaya bahwa dia tidak bilang bahwa modernisme itu jelek tapi semua orang gak harus membuat logo dengan selalu harus geometris bahwa desain itu harus selalu geometris harus square and dot how many can you do with dot and square gitu ya misalnya dengan dengan bentuk-bentuk ini jadi dia memberikan personality dia ke dalam desain bahwa desain bisa lebih visual desain itu bisa lebih hidup jadi saya rasa itu sangat penting percaya percaya tentang apa yang ada di dalam pikiran dia bahwa dia bisa melakukan merubah dia gak usah ngikutin tren itu yang mungkin yang saya mungkin tadi mau ngomong gak usah ngikutin tren kamu harus membuat menjadi trendsetter itu yang penting kalau menurut saya ya itu sih kira-kira saya lihat video itu saya lihat ada satu tokoh ya pasti Pak Herwan masih inget banget soalnya Pak Herwan bikin posternya juga waktu lagi dia dateng ya Woody Pertol iya saya itu terus-terusan waktu lagi pertama kali poster itu keluar saya waktu lagi masih kuliah ya bentuknya korek api itu sampai sekarang masih inget di saya walaupun saya hilang itu poster itu tapi saya senang banget undangannya juga ada bentuk korek api terus bisa ditarik gitu ya kayak game kayak magician karena saya senang magic dari kecil saya senang magic saya senang sirkus kelihatan kan sebenarnya dari karya-karya saya semuanya apapun yang ada dalam hidup saya itu hidup jadi bisa menjadi bagian dari karya itu penting sih sama ini ada satu pertanyaan ini kan di luar itu ya Pak pameran poster itu terus jalan gitu ya bahkan itu seperti saya bilang sekarang udah area-area motion graphics segala macam 3D segala macam kenapa di luar itu budaya itu terus dilestarikan kira-kira kenapa ya nggak tau Pak Gauri dulu atau Pak Hermawan silahkan mau menjawab poster ya saya kira poster sampai saat ini masih merupakan media yang efektif untuk komunikasi Pak gitu ya ada beberapa ada beberapa apa namanya masalah teknis yang lebih mungkin lebih mempermudah sekarang ini dan menekan kos kalau dulu kita bikin poster mesti separasi warna ya dan itu biayanya per sentimeter persegi ya kalau sekarang digital bikin satu juga nggak apa-apa gitu ya atau bikin sepuluh nah teknis ini juga apa namanya mempermudah lalu juga emang media yang masih efektif untuk komunikasi kalau menurut saya poster ini gitu gitu dan masih masih bisa di develop apa namanya kreatifnya gitu seperti apa gitu ya gitu itu saya kira kenapa dia masih hidup sampai sekarang gitu Pak Hermawan silahkan simple sih kalau menurut saya poster art form itu sebuah kultur yang harus dipertahankan karena itu adalah bagian penting dari sebuah bagian penting dari perjalanan desain grafis jadi kalau di Indonesia sendiri kita sebenarnya agak sedikit kurang jarang sekali ya belakangan menghilang terima kasih kepada Pak Irwan yang yang sudah mulai mempopulerkan seni ini lagi kalau menurut saya itu bagian yang sangat penting dari sebuah budaya desain culture sebenarnya gak beda sih dengan kita post Instagram gitu ya itu kan kita mempromosikan diri kita sendiri kita membuat sebuah story gitu ya tapi medianya beda ini lebih ke art form gitu jadi sebenarnya kita melakukannya setiap hari tapi bagaimana membuatnya proper dan mempunyai mesej yang lebih dalam kira-kira itu sih dan itu menurut saya bagus sekali karena itu bagian yang sangat sederhana tapi ya kita lihat cover buku juga itu sebenarnya poster jadi ya kira-kira itu kalau dari apa film tadi kira-kira kita bisa belajar apa aja itu Pak Gauri atau Pak Hermawan dari yang kita bisa dapat apa itu Pak Gauri dan Pak Hermawan dari film Milton Glaser tadi saya lihat apa namanya banyak apa informasi dibalik karyanya kenapa dia ini gitu ya itu ada satu yang menarik yang kebetulan saya waktu itu juga bicara seperti itu jadi pada saat mau kita mau apa namanya mau ikut course setiap peserta itu harus buat presentasi mengenai graphic design nah saya tampilkan presentasi saya dengan tulisan besar creativity dia gak suka itu di depan kelas persis seperti yang ada di video dia gak percaya pada creativity menurut dia kreatif itu milik Tuhan kita hanya kerja keras menciptakan karya kita gitu dengan mengambil informasi dari berbagai ini gitu dia lebih percaya itu nah itu yang saya kira mungkin bisa didapat hal-hal seperti itu dari video ini yang kita bisa tangkep gitu ya gitu untuk apa melaksanakan kerja kita gitu Pak Herman gimana Pak Herman saya setuju banget dengan Pak Gori kalau saya dengerin kalau gak salah ada satu orang Belgia yang ngomong di video itu Pak Gori bahwa dia gak percaya yang namanya creativity tapi yang penting adalah rajin datang ke studio dan kerja keras jadi intinya dia kita mengajarkan dia dia mengajarkan kita sebenarnya untuk konsisten yang namanya desain grafis desain komunikasi itu kerja keras meskipun mungkin zaman sekarang orang udah gak setuju dengan itu karena zamannya sudah berubah dengan digital media tapi banyak sekali cerita-cerita yang menarik tapi satu hal yang saya lihat dari video ini yang sangat menginspirasi saya terus sekarang saya terima kasih bisa lihat video ini hari ini adalah sebenarnya antara desain apa yang kita create dan personality itu sebenarnya terreflect dalam personality dia dia yang sangat humble saya sangat terinspirasi dengan Stephen Heller Stephen Heller itu dia seorang penulis kritik desain grafis saya pernah mendengar interview dia dengan Milton Glaser dan Milton Glaser dengan pemikiran old-nya dia yang sangat harus menyesuaikan dengan generasi sekarang banyak sekali yang bertentangan tapi saya melihat Stephen Heller ini sampai terharu sekali dia bilang bahwa kesadaran sosial sebagai seorang desainer dari Milton Glaser ini luar biasa cinta profesi tadi saya sudah bilang dia bilang kreatif jenis terus kemudian talent dengan dimensi yang begitu besar seorang humanis dan dia terus terang kalau menurut saya itu luck luck yang besar kita percaya atau tidak dalam hidup itu ada yang nama luck umur 91 tahun dari tahun 70 dan sudah terkenal mendirikan perusahaan tahun 54 kamu bayangin dia adalah seorang American Designer jadi pada waktu tahun itulah mulai muncul yang namanya American Design sebelumnya kita tahu semua desain itu dari Eropa Bauhaus Swiss tapi dia menemukan sebuah identiti karakter yang berbeda prinsip pemikiran yang berbeda sehingga itu menjadi sebuah sebuah tren dan pada waktu itu Amerika menjadi satu negara yang powerful saya kebetulan sempat mengalami tahun 80-an sekarang mungkin kita sudah melihat Eropa lebih banyak lebih menarik kenapa? karena memang Eropa mempunyai kultur yang sudah lebih powerful intinya desain adalah value desain adalah kultur dengan desain kita bisa menciptakan sesuatu yang powerful kita bisa mengerahkan dengan apa saya berkali-kali ngomongin kita dengan apa saya sekarang sudah jarang gedesain langsung saya lebih banyak duduk sama asisten saya memberikan arahan desain dan memberikan arahan dan konsep tapi saya tidak hanya bermain di media yang hanya two-dimensional tapi saya mulai bekerja dengan komuniti membuat sebuah art space bagaimana membuat pameran yang bisa menginspirasi orang terus kemudian saya terlibat juga dalam sebuah desain festival namanya Bintaro Desain District itu juga bekerja sama dengan komuniti bagaimana membuat sebuah desain event tapi kita semua yang saweran kita bergotong royong gitu ya membuat event membayar event kita dan diadakan bukan di muzium tapi bukan diadakan di galeri tapi di rumah masing-masing di studio designer masing-masing dimana di Bintaro itu banyak sekali desain studio dan terjadilah 70 desain studio terlibat ada sekitar 50 sekian titik hanya dalam 10 hari dan yang yang hasilnya sangat ya memberikan sebuah komuniti dengan memberikan sebuah tema yang ya untuk berbagi lah intinya pada intinya terjadi sebuah kolaborasi kerjasama antara bisa muda ya itulah dengan the power of design media sekarang itu luar biasa Milton gak dapat kesempatan nih dengan kita yang punya media ya bisa dengan power dengan dengan handphone kita bisa mempromosikan kita dengan kita gak perlu lagi apa harus bekerjasama dengan majalah atau TV tapi kita kita punya power untuk bisa mempromosikan itu semua saya rasa ya itu sih yang saya belajar dari video ini menurut saya ini luar biasa sekali dan menghargain ya seorang tokoh ya itu juga penting appreciate tentang sebuah profesi bagaimana orang memperapresiat design grafis ini sebagai profesi yang sangat penting saya rasa itu sih ya mungkin ini buat karena disini mayoritas banyaknya mahasiswa Pak Gauri Pak Hermawan apa saya mau kasih catatan aja ini selain Milton Glaser tadi di video itu seperti tadi yang di apa katakan Pak Hermawan disitu ada tokoh yang namanya Stephen Heller dia tuh sering bikin buku namanya Looking Closer buku apa sering banget lah itu buku dia banyak jadi banyak tokoh-tokoh disitu yang menurut saya sih kalian wajib tahu tadi ada Stephen Heller disitu ada Stephen Sackmeister mungkin Stephen Sackmeister lebih populer buat generasi sekarang ada Woody Pertel ada Seymour Quas itu sobat Milton Glaser itu itu menarik banget Seymour Quas itu kan istrinya Paul Asier dan itu sama-sama superstar ya sama-sama superstar kalian wajib tahu sebenarnya sebagai mahasiswa di cafe itu wajib tahu disini saya juga mau memberi pesan ini pesan dari saya pribadi untuk terutama generasi muda bisa aja tugas akhir kalian itu sekarang untuk membuat semacam buku atau biografi untuk desainer-desainer legend Indonesia itu saya tadi baru ngobrol sama Christopher Scott ya kita kadang-kadang lupa kita tuh juga punya Ecuador juga punya desainer hero dan dia juga kadang-kadang sampai lupa iya ya gue gak bikin bahwa itu kita harus bisa bikin seperti Amerika membuat Milton Glaser Amerika membuat pola share gila-gila macam itu hero itu dilestarikan ya dan itu menurut saya sih ya kalau dulu Pak Herwan mungkin ngomongnya ke saya tapi sekarang saya udah umur 50 jadi saya harus ngomongnya ke generasi yang lebih muda gak mungkin saya lagi semua gitu apa untuk coba itu dibikin satu kegiatan yang kita melestarikan desainer-desainer legend Indonesia banyak banget ya terutama dua orang yang di depan saya ini ada Pak Hermawan Pak Gauri itu salah satunya tapi ini benar saya gak ngomong bohong itu beneran kalau tahun saya ini gampangnya tahun 90 kalau kamu gak tahu Hermawan Tansil kamu mati aja loh di sana grafis itu beneran itu kenyataan disini ada apa oh saya lihat disini ada Pak Adit ya Pak Adit juga pasti setuju saya ngomong itu ya oke ada ada waktu berapa lama lagi dari Pak Nitya waktu talk show-nya sudah selesai Pak oke oke ya silahkan kita mulai masuk ke chat ya apa ini ya apa question and answer ya betul betul Pak saya sih tanya jawab oke saya sebentar ya saya mau ada pertanyaan kalau ada pertanyaan bisa di chat kenapa credit title videonya dipotong nanti kamu bisa lihat nanti video utuhnya Pak Dodi di Youtube nanti akan saya kita share ini keterbatasan waktu gitu Pak Dodi Nur Saiman dari Bandung teman saya itu disini ada lagi ada yang mau tanya saya bertanya bagaimana sebuah desain bisa sangat seperti Apakah ada cerita dibalik proses desain yang fenomenal seperti itu oke ada yang mau share cerita itu Pak Gauri atau Pak Hermawan silahkan oke mungkin kalau saya lihat di video sebenarnya Milton Glaser setiap kali kita ketemu dia selalu ngomongin tentang I Love and New York karena itu adalah sebuah ikon yang membuat dia naik kelas gitu ya bagaimana dia membuat sebuah sesuatu yang boleh dibilang itu bukan grafik desain itu sebuah sebuah art sepop art bagaimana itu menjadi sebuah kebetulan yang dia bikin New York kalau mungkin kota Cimai yang enggak gitu ya tapi yang saya lihat adalah dia sendiri bilang bahwa ini karyanya bukan hanya intelektual bukan intelektual karyanya sangat naif kembali lagi tapi emosi bukan sesuatu yang verbal dan naratif itu semuanya imajinatif aja verbal sekali tapi dia bilang sebuah emosi yang begitu kuat di dalam karya itu kalau enggak salah dia sebenarnya terinspirasi dari sebuah skulptur yang ada tulisannya Love ada di Fifth Avenue jadi dua tumpuk LA dari sebuah seorang artis dan dia pun juga selalu terinspirasi oleh banyak kebetulan kalau menurut saya dibalik itu tentu kita melihat tentu keberuntungan kota apa yang dia brand menjadi kota yang begitu super ini jadi intinya kadang-kadang masterpiece itu muncul tanpa sengaja kita enggak pernah nyangka apa yang akan menjadi masterpiece kita sebagai designer cuman kita melihat dari keberuntungan semua fenomena ini adalah enggak mungkin yang namanya quality itu sebuah instan hanya kebetulan aja terus kamu menjadi super tenor mungkin kalau sekarang di instagram orang tiktok yang kayak gimana udah bisa jadi terkenal kalau zaman dulu enggak saya rasa melalui sebuah proses kalau jalan sampai sekarang untuk bikin sesuatu yang spiral itu begitu gampang ternyata ya tapi ternyata juga enggak saya juga enggak tahu itu kok yang cuman perut goyang-goyang begitu aja dia bisa jadi terkenal tapi saya rasa kalau dalam case ini seperti itu Pak Gowri mau menambahkan saya juga enggak belum enggak sempat menanyakan kenapa dibuat itu cuman mungkin barangkali dalam setiap karya itu ada yang kita sebut X-factor kalau Pak Hermon bilang tadi ada sesuatu yang kita enggak bisa breakdown kok jadi terkenal kenapa itu mungkin kita agak sulit menjawabnya kita bisa bilang X-factor itu yang dia dapet menurut saya tapi enggak tahu nih kalau pendapat saya ya tapi boleh nanti disagah loh kalau saya lihat itu memang kehabatannya Amerika ya Amerika itu apa menggoreng sesuatu luar biasa apapun digoreng makanya saya ngomong kita itu sampaikan apa ya superstar designer aja kita terinfluenya dari Amerika semua ya adalah si Gio Fukuda segala macam dari Jepang tapi agak sedikit ya dari keluar apalagi dari Aeropati namanya hampir hilang Cina aja sedikit sekali namanya keluar mungkin karena itu hebatnya Amerika menggoreng sesuatu jadi makanya tadi saya bilang kita enggak boleh kalah jualan saya video dari semua video itu komentar yang paling mengkritik sebenarnya Irwan ya ngomong kenapa poster yang begitu bagus organik tapi fontnya kok begitu cute dan naif sangat geometris sangat tidak Bob Dallon jadi Irwan kan bicara bahwa sebenarnya karena ketenarannya ini jadi kita lupakan tapi mungkin dalam desain pun tidak perlu perfect desain itu tidak perlu perfect kadang-kadang kekurangan dalam desain membuat jadi atraktif seperti human being kalau kita sempurna atau melihat orang yang cantik kalau terlalu cantik kan juga bosen gitu ya saking perfectnya semua tapi kalau ada yang sedikit miring ada yang sedikit aneh dari mukanya itu malah jadi atraktif jadi ya emang the power of media at the time Amerika dulu mempunyai media yang luar biasa dan dia mempromosikannya membranding negaranya begitu hebat dengan Hollywood dengan filmnya dengan musiknya itu yang sekarang mungkin Korea sudah belajar dari itu semua dia bisa mempromosikan Korea begitu hebat kalau kita lihat yang menang Academy Award dua tahun yang lalu apa namanya filmnya ada yang nonton nggak bagaimana Korea bisa menang Academy Award itu menurut saya luar biasa luar biasa itu perjuangan sebuah mensosialisasikan bagaimana karya memang bagus tapi ya bisa menang kalau tidak secara politik korrek juga nggak bisa kalau kata Milton Glaser itu semua saling berkaitan ya oke ini ada pertanyaan lagi nih apa gimana inspirasi desainer dalam pembuatan poster gimana Pak Gowri dulu mungkin Pak Gowri silahkan Pak Gowri oh iya saya lupa ada satu orang yang nama yang saya nggak sebut ada satu ya mungkin hampir masih semua nggak tahu dan dulu top banget namanya Pak Sahyono Abdi ya iya ya itu kalau ngomong poster itu salah satu ya top oke silahkan Pak Gowri atau Pak Hermawan kayaknya Pak Hermawan lebih ini mengenai itu Pak inspirasi desainer dalam pembuatan poster oke mungkin mungkin itu selalu ini adalah pertanyakan yang umum tapi sangat bagus karena berharap-berharap dinanya paling nggak ya tapi in general ide itu selalu datang dari apapun di sekeliling kita yang kita perlukan adalah yang kita perlukan adalah selalu curiosity dalam hidup kita kita selalu memperhatikan kalau orang melihat nonton film seperti begini kalau kita melihatnya mungkin dengan angle yang berbeda jadi kalau saya yang namanya ide itu bisa dari apa aja dari nonton film dari dengar lagu baca buku atau melihat majalah atau melihat instagram atau melihat apapun yang di sekeliling kita salah satu karya yang kemarin saya bikin Pak Irwan minta untuk bikin pameran di Sumarekon adalah buat pameran lebaran saya bikinnya adalah inspirasinya adalah satu apa sih pertisi di rumah yang saya beli dari daerah kudus dimana disitu ada ornamennya kudus ini satu kota sangat islam tapi pengaruh hindunya sangat kuat itu sebenarnya yang unit dari indonesia namun itu membuat saya terinspirasi karena ini kebetulan sebenarnya barangnya ada di saya belakang saya jadi dimana kalau kena sinar matahari karena ada lubang-lubang itu dia menjadi sebuah pola pola itu saya ambil saya kemas saya kogambungin dengan muka orang akhirnya menjadi poster jadi itu sebenarnya apa yang bisa inspirasi kalau orang kayak Milton Glaser yang udah begitu jago apapun jadi bagus karena kemampuan kragmit kragmansip kadang-kadang ide-idea juga gak terlalu bagus-bagus banget tapi kembali lagi desain itu gak bisa hanya thinking tapi kombination thinking and kragmansip itu selalu ada dalam semua karya itu penting sekali menurut saya Pak Nitya masih ada waktu oh masih masih Pak oke ini ada pertanyaan Pak ini mana yang lebih efektif menyampaikan informasi apakah melalui poster atau motion animation tergantung audiensnya juga sama tergantung situasi kondisinya buat saya ada motion animation itu memang lebih powerful untuk era saat ini karena kita bisa menggabungkan media musik kita bisa menyewaikan motion dan lebih gampang dicerna otomatis kebanding sebuah poster poster harus bisa di ngerti orang-orang yang seperti kita-kita desainer ini lebih segmented ya oke oke gitu cukup puas pertanyaannya sorry ini kok kok saya udah ngelag oke disini ada satu lagi pertanyaannya nanti ada yang saya skip nanti kita ngobrolnya nanti aja perkembangan Pak bisakah perkembangan desain di Indonesia dapat memberikan influence untuk dunia seperti Milton Glaser mengingat sosial budaya kita kurang berkembang nah ini kayaknya balik lagi ini harus yang jawab sorry mungkin pertama Pak Hermon dulu soalnya Pak Hermon sering banget mengangkat Indonesia dulu ya betul ya Pak Gauri gimana Pak Hermon sebenarnya kalau kita lihat dari kembali lagi sebenarnya problem di kita ini kan sebenarnya support support dari the government kita harus bisa mengedukasi government kita saya percaya bahwa Korea bisa seperti sekarang K-popnya populer filmnya ditonton orang kita Netflix sekarang yang paling laku adalah Korean sinetron itu semua restoran Korea juga lame kalau kita ke Korean supermarket itu semuanya adalah bagaimana direncanakan oleh sebuah negara untuk bisa mengsukseskan dia punya branding programnya gitu ya bagaimana dia menghargai itu di dalam negara bagaimana dia secara nggak langsung melalui dengan media media film dan lain sebagainya gitu nah di Indonesia ini problemnya adalah selalu adalah pemerintahan yang kadang-kadang tidak merasa bahwa desain itu sangat penting gitu ya saya pernah ke Korea mampir ke studionya Ang Sang So saya melihat bahwa grafik desain di Korea itu adalah sesuatu yang paling dibanggakan bagaimana orang bisa berpikir sangat modern gitu ya dengan grafik desain dan itu pengaruh Ang Sang So itu luar biasa tapi bukan Ang So saja dibantu dengan pemerintahan yang mengerti itu semua kita yang misalnya yang saya lakukan kita harus kita nggak perlu kalau saya sih sekarang udah nggak terlalu mikirin mau support dari pemerintahan atau bagaimana kita bisa melakukan itu semua hanya untuk diri kita tapi kalau untuk menjadi superstar dunia itu sangat berat kita melakukan hal kecil yang bagus untuk komunitas kita itu yang kita bisa lakukan setuju Pak Hermawan Pak Gauri ada yang mau ditambahkan Pak Gauri saya kira ya seperti yang Pak Hermawan katakan kita juga harus kalau ke arah itu kita juga harus siap kelihatannya apa namanya apresiasi terhadap ini juga belum maksimal terhadap desain ini itu yang saya kira perjuangannya di situ gitu terima kasih Pak Gauri ini ada pertanyaan dari Pak Dodi Nur Saiman rada hese tapi saya ngomong hese soalnya dia orang Bandung apa bagaimana dengan berkarya selalu terstigma dengan kata karya bagus atau karya jelek karya menarik atau karya tidak menarik pertanyaannya sebagai perancang apa yang harus dilakukan supaya membuat karya agar mendapat apresiasi yang baik ini saya boleh jawab dulu ya silahkan ini saya ingat ini saya ingat ada statement Tibor Kalman itu dia pernah bilang if no one hits no one like jadi kalau gak ada yang benci gak ada yang suka jadi karya lu biasa aja jadi harus ada yang bener yang gak suka berarti nanti ada yang suka banget ya gak tau Pak Herwan atau Pak Gowri mau tambahin buat karya mendapat apresiasi yang baik buat karya untuk mendapat apresiasi yang baik mas Gowri kali kalau saya kira sih apa namanya itu mungkin lebih personal ya terhadap pendapat personal terhadap satu karya gitu ya gitu selama karya itu emang memenuhi apa namanya percaratan sebagai karya saya kira itu akan kembali ke personalnya gitu orang yang melihatnya gitu nah untuk membuat karya yang baik seperti tadi yang saya katakan gitu ya gitu bahwa dibutuhkan apa namanya kerja keras ya keahlian gitu itu yang syarat yang harus dipenuhi untuk menghasilkan karya yang baik gitu nah kalau karya itu tidak disukai itu tadi yang saya bilang mungkin faktor X nya gak ada gitu gitu itu saya kira seperti itu mungkin kalau saya bisa tambahin ya karya yang baik itu yang dapat apresiasi itu pasti dapat pedang bermata dua ya ketika dia sangat mencengangkan itu ada orang yang suka dan ada yang enggak pasti tapi ketika karya itu biasa aja juga gak ada yang lihat gitu ya ya kan gak apa gak ada respon gitu itu cuek gitu berarti itu karirnya juga apa ya apa dibiarin aja gitu bukir-bukir gitu mangdot berun ya oh untuk wah ini si Donnie nanya dulu ini ini masih boleh satu lagi atau saya skip atau saya skip dulu apa ya saya tanya coba yang lain ini si Donnie kebanyakan nanya satu lagi oke sebagai desainer grafis yang sudah berpengalaman menurut Pak Gauri dan Pak Raman apa yang membedakan desainer mahal dan murah waduh nah ini gimana contoh logo Pertamina gitu kenapa bisa mahal mungkin gulang lebih gitu lah ya gimana harga desain agar sebenarnya ini rada kurang kontekstual sih ini apa pertanyaannya ya nanti aja lah ini untuk konteks yang lain ya soalnya ini rada beda dari Milton Glaser ya apa nanti aja oke ini apa pandangan yang mengatakan bahwa sebuah desain harus fungsional non-efektif tapi di sisi lain harus efektif memang ada pendekatan mengatur porsi dan peran kedua tersebut jadi desain harus fungsional segala macam ya ini memang kalau saya boleh saya duluan itu bukan ada di sini problemnya di luar pun antara modern sama post-modern masih berantem itu ya gak tau apa silahkan Pak Gauri atau Pak Herbawan kayaknya belum kelar-kelar ya itu kalau donton film dokumenter helvetika aja terakhir masih begitu gimana Pak Hermawan silahkan Pak Gauri Pak Hermawan mengatur posisi peranan kedua hal tersebut oke saya sih sebenarnya setuju ya bahwa profesi desain grafis ini kita kita juga seperti Milton Glaser kita harus percaya bahwa kita juga seniman kita juga kalau orang bilang kita sebenarnya komersial art tapi saya sebenarnya juga merasa lebih cocok kalau dipanggil komersial artis komersial artis seorang seni komersial artis yang bekerja untuk komersial art gitu lah kira-kira jadi menurut saya itu udah jelas profesi kita kita harus mementingkan fungsi tapi yang namanya estetik itu kalau menurut saya tidak boleh dilupakan karena itu akan yang memberi bobot dari sebuah karya kalau kita hanya bicara fungsi tapi kita tidak menambahkan sebuah value ya estetik keindahan gitu ya menurut saya karya itu menjadi karya rabis karya yang tidak berarti apa-apa jadi kita harus selalu mengepadukan di dunia ini kita tidak bisa hidup dengan otak kita tetap punya agama kita percaya dengan Tuhan kita kalau kita berpikir dengan otak mungkin kita tidak percaya yang namanya agama jadi kita harus percaya banyak value yang sebenarnya tidak terlihat dalam hidup Milton Glaser itu desainnya sangat figuratif tapi kita juga harus belajar tentang yang desain yang sangat modernisme misalnya kita harus melihat bahaus kita harus bisa mengkombinasikan itu semua tapi kalau kita hanya dekoratif tapi kita tidak mengerti yang namanya bahaus itu juga akan susah menjadi desainer karena kita tidak mengerti ilmu desain jadi kembali lagi dua hal itu sangat penting buat kita sebagai seorang desainer kita harus punya prinsip bahwa kita kalau mau bikin desain kita harus tetap bikin itu yang baik terbaik tadi ada orang yang menyebut Pertamina misalnya desain mahal sama desain murah saya sih melihat bahwa desain Pertamina itu tidak didesain dengan mahal meskipun bayarnya mahal karena mungkin branding company yang mahal ini dia hanya memikirkan dari bisnis dia tidak memikirkan bahwa Pertamina itu adalah bagian dari Indonesia dia tidak mengerti kultur Indonesia dia brand luar negeri yang terkenal misalnya landor kalau tidak salah dia tidak mengerti kultur kita orang Indonesia itu seperti apa kita bukan budaya minimalis misalnya semua orang membuat semua minimalis kita lihat kalau ke restoran kafe semua desainnya mirip kafe shop cara itu menjadi tipikal dalam orang terlalu banyak melihat sehingga karya itu menjadi oh gak bisa adaptasi mana yang memilah mana yang baik mana yang tidak baik mana yang biasanya tapi kita kembali lagi itu yang saya bilang kita harus mempunyai prinsip dalam sebagai orang desainer memikirkan sebenarnya apa yang kita mau sampaikan kira-kira itu sih Pak Irwan bisa nambah mungkin kalau saya kurang jelas Pak Gauri dulu silahkan Pak Gauri ini pertanyaannya itu ya desain mahal murah gitu ya tadi mengadai terakhir itu sorry oh ya ini ya Pak fungsi ya desain desain itu apa lebih apa harus menekankan fungsional yang efektif tapi ya akhirnya kan kalau terlalu fungsional efektif tapi jadi kering gitu intinya begitu lah gimana itu dengan hal itu iya saya kira sih apa namanya harus harus gini umumnya orang itu akan melihat segala sesuatu itu ya nomor satu itu emosinya ya dengan emosi pasti gitu-gitu yang mungkin yang paling menonjol gitu nah kalau emosi ini tidak terpenuhi akan keluar hal-hal yang komentar-komentar seperti itu gitu ya gitu itu saya kira yang yang apa harus di 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 ya ada dalam desain apakah hormonat apakah bentuk gitu saya kira yang yang mengguah emosi gitu kalau itu tidak nyampe itu komentarnya seperti itu gitu ya nah terus kenapa desain mahal itu juga saya kira lebih kepada proses pembuatannya gitu ya kalau satu proses pembuatan diperlu survei yang banyak survei yang luas itu akan membuat desain itu jadi tanda putih mahal gitu saya kira gitu dan kepedia desainernya untuk memberi harga mahal kalau gak pede percuma oke ini tadi apa mungkin ya kalau nanti ada lain-lain sisi saya jadi ingat ini karya fungsional yang efektif itu sebenarnya kalau saya jadi ingat karyanya Pak Gauri itu ya pas dia Pak Gauri ngulis krisya dengan macam-macam ada biola ada apa itu kan sebenarnya kalau karya fungsional yang efektif pakai helvetica itu sangat fungsional efektif tapi karena pakai itu mungkin untuk kurang readable tapi kalau dengan helvetica lebih readable helvetica tapi kan garing kalau pakai helvetica kurang lebih gitu ya apa itu joknya nanti ya kapan-kapan ada bedah khusus untuk sesi karya mungkin masing-masing desainer tapi bukan sekarang saya harus nanya sama Pak Nitya lagi polisinya ada di Pak Nitya bagaimana Pak Nitya waktunya sudah habis oke ya silahkan mungkin saya balikin ke MC terima kasih kepada Bapak Irwan Harnoko Bapak Gauri Nasution dan Bapak Ignatius Mual Ranzil atas perbincangan yang sangat menarik dan memberikan ulas-ulas bagi kita semua selanjutnya sesi ini akan diakhiri dengan penyerahan sertifikat secara simbolis kepada Bapak Gauri Nasution dan Bapak Ignatius Hermawan Tanzil oleh Ibu Amelia Makhmur selaku Wakil Rektor Pradita University dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan sebelumnya kami ingin mengingatkan para peserta untuk tetap berada di dalam ruangan Zoom karena setelah ini akan ada brief tentang pembuatan poster tribute to Milton Blazer yang nantinya akan dipamerkan di Sumarekon Mall Website Ecuador Poster Binal dan Website World Wide Graphic Designer para peserta pameran juga akan menerima sertifikat tersendiri untuk sesi foto seluruh peserta diharapkan untuk membuka kamera sertifikat pertama kami serahkan kepada Bapak Gaurina Setyon atas nama Universitas Pradita Pak Gaurina Setyon izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sharing yang luar biasa bagi saya ini luar biasa Pak background saya soalnya teknik jadi hari ini saya menonton betul-betul kreativitas yang luar biasa terima kasih juga atas nama Pradita kepada Pak Herkawan Tansil Pradita mendapat kehormatan atas kunjungan dan sharing dari Bapak-Bapak sekalian walaupun masih virtual terima kasih Pak semoga kami bisa nanti bisa minta sharing Bapak untuk di kampus bagi mahasiswa mahasiswa kami nantinya terima kasih tetap sehat Tuhan memberkati terima kasih baik terima kasih terima kasih kepada hadirin yang telah hadir dalam acara Milton Blazer L Dokumental ini sekarang penyampaian berif tentang pembuatan poster dalam rangka tribut ke Milton Blazer akan dilakukan oleh Bapak Irwan Haku kepada Pak Irwan waktu dan tempat kami persilahkan oke sudah pada lihat ya jadi ini kita akan membuat pameran poster ya pameran poster ini nanti akan dipamerkan di Sumarekon Mall ya dan juga di mana di website Ecuador Poster Bienal dan juga website Worldwide Graphic Designer jadi posternya itu berukuran 70x100 RGB 200 PPI ya jadi bentuknya harus vertikal ya itu disitu di nama filenya kamu tulis nama lengkap underscore universitas kamu sama underscore nomor WhatsApp ya jadi supaya mempermudah disitu juga ada foto dokumentasi saat pengumpulan ya jadi foto dokumentasinya itu ya kamu sedang mengerjakan poster itu ya memang ini karena akan mau di share juga di Ecuador Poster Bienal karena kita semua work from home gak mungkin di luar juga sama tapi minimal diperlihatkan bahwa kamu sedang mengerjakan itu ya ada fotonya yang cukup baik ya mungkin ada laptopnya disitu juga ada kamunya disitu ya bahwa kamu sedang mengerjakan itu juga ada video durasi 30 detik ya sebutin nama lengkap kamu universitas kamu dan kota kamu ya negara asal ya sama konsep singkatnya konsep singkatnya bisa aja keyword intinya ini apa poster ini adalah poster untuk penghormatan atau penghargaan terhadap Milton Glaser ekspresinya seperti apa terserah ya tapi terakhir di video itu kamu bilang I love Milton Glaser jadi videonya dibikin formatnya landscape jangan portrait oke ada pertanyaan kayaknya jelas ya gak susah paling ada pengumpulannya dimana itu ada ya nanti dari oke dikumpulkan paling lambat 6 Agustus dikumpulkannya linknya udah ya dikasih sama Panitia ya Vanessa atau Veronica tadi siapa yang jawab udah ya akan dikumpulkannya kemana sudah ya sudah pak oke sip kalau gak ada pertanyaan apa dari saya cukup sekian silahkan kembali ke MC nya baik sebelum menutup acara ini diharapkan para peserta untuk mengisi absensi sertifikat yang tertera di kolom komentar dan kami minta untuk mengecek email masing-masing untuk pengumpulan poster tribute to Milton Glaser itu tadi pertanyaannya format file bentuk apa JPEG vertikal ya JPEG aja cukup ya kami jelasin lagi dalam format JPEG dan berbentuk vertikal dan tidak terasa kita sudah sampai pada pengunjung acara dan terima kasih saya selaku MC pamit undur diri sampai jumpa di webinar selanjutnya ya terima kasih semua terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan semuanya terima kasih terima kasih selamat selamat menikmati